Halo ko friends, wah ada soal matematika yang menarik banget nih Yuk kita kerjain sama-sama ya Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut 10 1 per 2 ditambah dengan 10% Nah disini bentuknya pecahan campuran ditambah dengan persen Nah ko friends, supaya lebih mudah untuk mengerjakan soalnya Maka disini bentuknya itu akan kita samakan terlebih dahulu Nah supaya lebih mudah disini 10 1 per 2 yang merupakan pecahan campuran Bentuknya kita ubah dulu ya menjadi bentuk pecahan biasa Kemudian nanti setelah menjadi bentuk pecahan biasa akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk persen Maka disini untuk mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa yaitu dengan cara Penyebutnya akan kita kalikan dengan bilangan bulatnya Maka 2 dikalikan dengan 10 ya hasilnya adalah 20 Kemudian hasilnya akan kita tambahkan dengan pembilangnya Maka 20 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 21 Maka pembilangnya adalah 21 dan penyebutnya tetap 2 Sehingga menjadi 21 per 2 ya Kemudian ditambah dengan 10% Nah ko friends disini pecahan biasa 21 per 2 bentuknya akan kita ubah ya Menjadi bentuk persen Nah ko friends harus tahu dulu nih kalau persen adalah pecahan dengan penyebut 100 Maka disini penyebut baru dari pecahan 21 per 2 adalah per 100 Kemudian kita akan cari ya pembilang baru dari pecahan 21 per 2 Yaitu dengan cara penyebut baru dibagi dengan penyebut lama kemudian dikalikan dengan pembilang lamanya Maka disini 100 sebagai penyebut baru akan kita bagi dengan 2 sebagai penyebut lama ya Kemudian dikalikan dengan 21 yaitu adalah pembilang lamanya Maka disini 100 akan kita bagi dengan 2 terlebih dahulu Pertama-tama kita perhatikan 2 angka yang paling depan yaitu 10 Kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 5 5 dikali 2 adalah 10 kita kurangi habis ya Kemudian masih ada 0, 0 nya kita turunkan 0 dibagi 2 adalah 0 dan 0 dikali 2 adalah 0 Kita kurangi sisanya adalah 0 Maka hasil dari 100 dibagi 2 adalah 50 ya Kemudian 50 akan kita kalikan dengan 21 Nah supaya lebih mudah ko friends disini 0 nya kita abaikan terlebih dahulu Kemudian nantinya kita tuliskan pada hasil Sehingga kita hitung dulu 5 dikalikan dengan 21 sama-sama ya Maka 5 dikali 1 yaitu 5 dan 5 dikali 2 adalah 10 Sehingga hasilnya adalah 105 Kemudian kita tambahkan 0 yang tadi kita abaikan sejumlah 1 Sehingga hasilnya adalah 1050 Kemudian penyebut barunya adalah 100 ya Sehingga menjadi 1050 per 100 Nah ko friends karena persen adalah pecahan dengan penyebut 100 Maka disini 1050 per 100 itu bisa kita tuliskan Menjadi 1050 persen betul Sehingga disini 1050 persen akan kita jumlahkan ya Dengan 10 persen Kita jumlahkan sama-sama 1050 ditambahkan dengan 10 0 ditambah 0 yaitu 0 5 ditambah 1 yaitu 6 0 kita tuliskan 0 dan 1 kita tuliskan 1 Sehingga hasilnya adalah 1060 persen betul Gimana mudah banget kan ko friends untuk menyelesaikan soalnya Tetap semangat belajarnya ya Jangan lupa untuk menyelesaikan soalnya